Hai halo guys gimana kabar kalian semua semoga kabar kalian semua selalu sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada ya nah di video kali ini aku mau masak tapi masakannya ini buat orang yang lagi sakit ya jadi hari ini jadi di video kali ini aku mau masak buat suami dan anak aku yang lagi sakit jadi ada requestan gitu suami aku pengen direbusin sama kangkung terus dibikinin sambal sama telur dadar seperti itu dan anak aku aku mau masakin bubur gula merah nah bubur ini kan manis rasanya jadi bagus untuk lidah yang lagi pahit gitu jadi di video kali ini masakan aku bubur bubur gula merah terus ada kangkung rebus sama telur dadar dan sambal bawang putih tapi buat kalian yang belum bergabung dengan channel ini ayo gabung caranya dengan klik tombol subscribe lalu kalian boleh nonton seluruh videonya dan kalau kalian suka dengan videonya kalian boleh pencet tombol like-nya terus kalau kalian merasa videonya bermanfaat kalian boleh bagikan videonya ke seluruh sosial media yang kalian punya langsung aja kita masak-masak nah oke guys jadi hari ini kan masakannya ada bubur gula merah sama kangkung telur dan nanti bikin sambal jadi untuk bubur gula merahnya di sini bahan-bahannya ada beras berasnya pakenya cuma setengah gelas beras ada gula merah gula merahnya nanti cuma pakai satu aduh jatuh lagi cuma pakai satu apa ya ini satu biji gitu ya ada santan karah nah sudah cuma itu nanti baru dikasih garam sedikit gitu ya terus ini ada kangkung-kangkungnya ini sisa kemarin eh bukan sisa apa maksudnya lebih-lebih dari kemarin kemarin kan nggak semua dipakai agak layu ya karena nggak dibungkus pakai kertas cuma langsung dimasukin kulkas jadinya agak kering dia terus telur untuk didadar nanti dan ini untuk bikin sambalnya ada cabai tomatnya nanti enggak pakai cuma cabai dengan bawang putih yuk lihat gimana aku masak terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati